Universitas Ubudiah Indonesia kembali menyambut tim monitoring dan evaluasi dari LA Dikti wilayah 13 Aceh. Berbeda dengan kunjungan sebelumnya, Monev hari ini membahas tentang pelaksanaan KIP Kuliah Merdeka di Universitas Ubudiah Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa UI menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang menerima pelaksanaan beasiswa KIP Kuliah Merdeka. Dan tentunya sangat bermanfaat untuk siswa yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Ibu Ita Zahara Esos MSI selaku tim Monev yang hari ini bertugas sebagai ketua tim, juga memberikan semangat kepada mahasiswa yang menerima beasiswa KIP ini, agar bisa tetap kuliah tanpa harus mengeluarkan biaya mereka. Hari ini, Alhamdulillah pada hari ini anak-anak semua hadir disini saya bangga pada mereka semua disini. Ternyata anak-anak di UI ini, mahasiswa ini berasal dari luar daerah suma, dari barat selatan. Mereka jauh-jauh kemari dengan semangat yang tinggi, salut, benar-benar salut. Kami berharap anak-anak ini dapat menggapai cita-cita mereka, dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Jadi pada anak-anak kami mohon agar mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah. Untuk mahasiswa semua, ini adalah kesempatan yang terbaik buat kalian untuk mengembangkan diri, lebih meningkatkan agar lebih maju lagi. Karena kalian adalah penerus generasi kami-kami yang sudah memasak pensiun, makin nanti kalian menjadi estafet ke depan nanti. Kami mengharap anak-anak ini tetap semangat, tidak putus di tengah jalan, tetap berkarya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik semua. Nah, satu yang penting, kuliah diselesaikan tepat waktu. Perwakilan mahasiswa penerima beasiswa pun merasakan manfaat dari beasiswa KIP kuliah Merdeka ini. Nah, di UUI sendiri ada banyak sekali beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa KIP kuliah. Nah, beasiswa KIP kuliah di UUI, mengapa saya mengambil di sini? Dikarenakan di UUI sendiri, orang-orang yang telah lulus, bahkan orang-orang yang telah berkuliah di sini, izazahnya itu cepat diterima di berbagai tempat kerja, seperti puskesmas, rumah sakit, di perusahaan-perusahaan. Nah, dengan adanya KIP kuliah ini, mengapa saya mengambil KIP kuliah di sini? Dan di sini kita bisa bilang bahwasannya biaya kuliah itu termasuk murah ya. Dan di UUI sendiri, saya mengambil jurusan S1 Kesehatan Masyarakat, karena di S1 Kesehatan Masyarakat telah terakreditasi B. Dan di situ KIP kuliah menanggung semua biaya, maupun biaya masuk, biaya per bulan, biaya SIP, biaya Yudisium, semua gratis. Dan dikasih lagi uang tambahan untuk jajan. Nah, di sini di UUI sendiri kita tanpa dipungut biaya untuk biaya siswa KIP kuliah. Nah, harapan untuk teman-teman, saran saya semoga teman-teman yang sudah mendapatkan KIP kuliah di sini, harap tepat waktu tamatnya dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Dan harapan bagi kawan-kawan yang belum masuk ke UUI, silahkan masuk saja, karena di UUI ini terdapat fasilitas yang sangat bagus dan berakreditasi yang juga sudah bagus-bagus. Nah, untuk diri saya sendiri, saya berharap semoga saya bisa lulus tepat waktu dan mudah-mudahan dengan izin Allah saya bisa melakukan kumlaw. Terima kasih telah menonton!